Baik, terima kasih Pak Foto dan semua tim Peradi yang telah menerima kami dengan penuh rasa kemanusiaan, rasa pengkornakan. Sini orang yang dalam setiap hari itu biasa berdiri kampung untuk menemui, menyentuh, menyapa warga. Dan dari setiap peristiwa yang ditemukan selalu ada cerita yang tidak pernah berhenti. Saya mengamati kasus ini agak lama, tapi saya sendiri masih ragu untuk melangkah. Karena ada pertimbangan-pertimbangan yang saya perhitungkan karena ini menyangkut asyok hukum. Pertama, yang saya temui adalah Ibu Titin sebagai puasa hukum dari Terpidana Sudirman dan Sakakarta. Waktu bertemu Ibu Titin, ada vlognya, saya ajak ngobrol Sudirman, Ibu dan Bapaknya. Waktu itu dia menyampaikan pada saya bahwa Sudirman ada di rumah. Terus saya bicara juga dengan Sakakartal, dia menyampaikan tidak merasa. Kemudian setelah menyampaikan tidak merasa, dia bercerita bahwa waktu itu dia pada malam kejadian itu dibonceng sama pamannya Yasa Adikun untuk pergi ke bengkel nantar temennya, fotonya mogok. Nah itu saya, catatan penting saya, saya simpan dulu untuk tidak melangkah. Kemudian saya mencoba menemui keluarga Pina, mendengarkan. Dari apa yang saya dengarkan keluarga Pina, itu kan bercerita bahwa adiknya mengalami kecelakaan Pina dan Eki itu ya. Kemudian ditutuskan oleh Polsek itu adalah peristiwa kecelakaan tunggal dan sudah dikuburkan. Setelah itu, ada yang kesurupan, namanya Linda. Jarak antara rumah Pina ke Linda ini agak jauh, hampir perjalanan 20 menit. Ketika mendengar kesurupan, itu berarti kan Kakaknya Pina jalan selama 20 menit untuk menuju Linda. Saya ada pertanyaan sementara di situ, apakah yang kesurupan nunggu dulu datang di rekan ga ya? Ya, tapi kita anggap kesurupan itu ada. Dan rekamannya diberikan ke Pak Rudiana. Dan ada keanehan di situ, katanya motornya utuh, HPnya utuh. Dari situlah terjadi peristiwa di mana Pak Rudiana bertemu dengan Aif. Dan didi, Aif didi inilah yang memberikan penjelasan bahwa dia melihat anak-anak yang suka nongkrong di depan SMP 11 melempar, mengejar dengan 4 motor berboncengan. Dan dia melihat ketika ada di warung, membeli roko dan dia melihat dari jarak 100 meter. Dia 100 meter malam hari bisa melihat orang melempar dan mengejar dan hafal satu-satunya sampai 8 orang. Bahkan ketalu ayah mengatakan PG pun dia tahu. Saya dari situ, ya, tugas saya dengarkan. Karena tugas saya waktu itu hanya mendengarkan. Saya tidak boleh menyimpulkan. Saya mendengarkan. Kemudian saya penasaran, saya pergi lagi ke Cepun. Saya tanya, warung itu di mana sih? Ketika saya tanya, warung yang di depan pencucian mobil ternyata warung nasi, bukan warung roko. Dan dia mengatakan, bukanya sampai jam 4 sore. Saya geser terus ke kunjung sampai ke, bertemulah dengan warung Madura. Dekat Lampung Merah. Tapi jarak ke tempat nongkrong sangat jauh. Lebih dari 100 meter malam. Pada saat itu, didatangilah Perry. Perry ngomong pada saya, Tidak percaya terhadap keterangan ayah. Saya di sini, Tidak mungkin itu, Pak. Itu bohong. Nah, dari situ saya agak mulai, Nah, ini harus siapa lagi? Saya tanya. Setelah itu, saya bertemu lagi dengan menemui lagi Sakatata. Bertemu Sakatata, Saya yang pertama yang ingin saya lihat, Benar nggak Sakatata ini? Tidak melakukan. Itu dulu satu-satu saya. Saya pengen dari sini dulu Sakatata. Maka, saya bertemu tiba-tiba dengan Sadikun. Karena Sakatatanya berada di rumah Ibu Tidik. Sadikun menjelaskan, pada malam Ibu itu, Sakatata ngumpul di sini, di rumah ini. Bersama beberapa temannya. Kemudian, dia di situ ngobrol. Dan kemudian, motor temannya mogok. Ketika motor temannya mogok, maka motornya didorong. Istilahnya. Di step. Di step. Kemudian, di step itu, terus kemudian melingkar. Hampir melewati jembatan play over. Di jembatan play over itu, di play over itu, Sadikun nggak berani lewat. Karena ada polisi. Dia tidak pakai lewat, tidak punya SIM. Akhirnya dia bela ke kanan. Dari ke kanan itu menyampe bela ke bengkel. Saya tidak percaya, Jule. Maka, saya ngajak rekonstruksi. Kalau menurut saya, bukan ahli bidang itu. Ayo, kita mulai dari sini. Dan saya tidak mau beritahu siapapun. Ayo kita rekonstruksi. Rekonstruksi. Itu yang motornya mogoknya datang. Kemudian didorong. Betul. Dan belok ke kanan sampai lah ke bengkel. Tiba-tiba saya ke tempat bengkel. Saya bertanya langsung yang punya bengkelnya itu. Dia mengatakan, betul pada malam itu, ke sini. Setelah itu siapa lagi? Yang bawa motornya siapa? Sekarang lagi kecelakaan. Kakinya patah empat. Saya temuin lagi. Ketika temuin lagi, dia menjelaskan. Malam minggu itu, betul Saka Tatal itu ke sini bersama saya. Saya kan kalau melihat orang doang, tiba-tiba ditanya. Sama kan tidak doang, saya. Siapa sih yang bisa membuat rencana? Kan pasti ada seliknya. Belok-belok ke arahan. Kemudian dia katakan, saya lurus, Pak. Lihat polisi ada di situ. Tapi memang tidak melihat mayat korban. Saya lewat. Sudah. Artinya, dari situ saya sudah meyakini, ini Saka Tatal tidak salah. Nah, setelah itu, maka saya ingin yang kedua. Yaitu membuktikan bahwa terdakwa yang lain salah tidak sih? Dalam pandangan objektif saya. Maka, saya tiba-tiba kan ada, ini belum saya upload sampai hari ini, orang yang datang ke saya. Pak, saya mau ngomong sekarang. Kenapa? Pak, pada malam itu, jam 9 lebih, saya mau ke rumah sakit, Pak. Ibu saya dirawat di rumah sakit. Saya keluar rumah, anak-anak ada, Pak. Di rumah. Di warung Bunining dulu. Di warung Bunining, terus kemudian mereka itu ada di rumah, Pak. Saya siap bersaksi di pengadilan. Saya siap di BAP. Oke, saya makin peti, kan? Oh, ini kayaknya enggak. Ini benda-benda. Ketemu lagi sama yang punya warung di depan cuci mobil. Kemudian, dia mengatakan, saya yang ngejualan roh, jualan nasi, bukanya sampai jam 4 sore. Tidak mungkin, ayah, beli rokok di tempat saya. Nah, setelah itu lagi, kemudian, masih banyak lalu. Bertemulah saya dengan pramuji, pramudia. Pramudia kan tadi sudah mengatakan, jelas. Kemudian, saya bertemu dengan semuanya, saya mendengarkan. Setelah saya mendengarkan, ya, akhirnya, saya berkesimpulan bahwa Tidak mungkin orang melakukan pembunuhan, pemerkosaan Pada waktu yang sama dengan posisi yang berbeda. Tetapi, saya menyampaikan, Kalau debat kita terus-terusan di medsos, Kalau debat kita terus-terusan di TV, Tidak akan pernah selesai masalah mereka. Saya khawatir, ketika isu ini menurun, Tidak jadi perhatian publik, Nasib mereka tidak ada yang lurus. Apa sih yang dibutuhkan dari para terbidana ini adalah PK Dengan adanya nopo baru. Maka, saya sampaikan, sudahlah. Sekarang, langkahnya berikutnya. Harus bertemu dengan pengacara, advokat, toko Yang secara hati nurani itu tergerak Berdasarkan pertimbangan rasa dan kemanusiaan Bahwa ini, ada orang-orang yang hidupnya susah. Kerjanya pulih bangunan, Sudah ada yang meninggal ibu dan bapaknya, Bahkan yang satu meninggal ibunya ketika sudah. Kejaran. Yang harus diselesaikan secara hukum, Tidak lagi hanya perdebatan di media sosial dan televisi. Maka, saya mencoba untuk bertemu dengan Pak Oto Asipuwan. Karena saya tidak bisa beracara. Saya hanya bisa menyampaikan, Di media sosial, lewat channel yang saya miliki. Untuk itu, maka inilah kesempatan Bagi keluarga terbidana Untuk mengetuk hati Pemilik rasa keadilan Mahkamah Agung Yang nanti menangani PK Semoga terketuk hatinya. Dan kita tidak akan bisa menyimpulkan Kebenaran dari seluruh ini kalau tidak turun. Ini kan banyak orang yang berkomentar yang tidak turun. Tidak menyaksikan dari pintu ke pintu, Dari kampung ke kampung, dari gang ke gang. Tidak hanya mendapatkan informasi dari sajian yang ada. Sehingga, pada saat ini Saya menyerahkan setelahnya Nasib Dari kelima terbidana ini Kepada Pak Oto Asipuwan. Semoga Allah memberikan jalan. Amin Kebenaran Akan menemukan jalannya Terima kasih Terima kasih Terima kasih